Jejalan Poles Indramayu, Jawa Barat berhasil membongkar sindikat pengedar uang palsu dengan total barang bukti senilai 11 miliar rupiah. Selain mengedarkan rupiah palsu, para pelaku juga mengedarkan dolar Kanada, Amerika, dan dolar Singapura palsu. Terbongkarnya sindikat pengedar uang palsu di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berawal saat polisi tengah melakukan patroli dan mendapati dua orang yang bertindak mencurigakan saat melakukan transaksi. Saat didekati, salah satu pelaku tiba-tiba kabur, sementara seorang lainnya diamankan. Dari pengembangan yang dilakukan, total ada empat orang tersangka yang berhasil diamankan di desa Jaya Laksana, Kecamatan Kedokan Bundar, Indramayu. Dari para tersangka, polisi menyita beberapa bukti, diantaranya berupa uang rupiah palsu pecahan 100 ribu dengan total mencapai 11,5 miliar rupiah, dan uang tunai hasil penjualan uang palsu, kemudian uang palsu yang belum dipotong, serta beberapa bendel uang dolar Amerika, Singapura, dan Kanada yang juga semuanya palsu. Pengembangan saat ini, mulai dari bulan Januari 2020, itu sudah ada sempat, tetapi tidak di wilayah Indramayu, kebetulan ada di wilayah lain, jadi total itu senilai 1M. Pas perbuatannya, para tersangka disangkakan pasal 244 KUHP tentang mata uang, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak 100 miliar rupiah. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toi Skandar, INews melaporkan.